Kebetulan ini ngeliputnya di daerah yang bagus, karena pemain meja paling rame daerah sini ya Pak. Dan burung-burung hebat itu ada di sini, contohnya Alepiu. Terus apa lagi Pak tadi Pak? Dawia. Dawia, Jayabaya dulu dari daerah sini ya Pak? Daerah Bumen ya? Dekat-dekat sini lah ya, masih wilayahnya. Tuh, jadi marpati bagus untuk di kolong meja asalnya dari sini. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau bikin konten di lapak meja. Kita lagi jalan, jadi di pinggir jalan ada lapak di daerah Buntu, sekitaran Buntu. Alhamdulillah kita ngeliat pemainnya rame, jadi kita mau bikin konten di sini. Semoga ada burung yang bagus, ada konten yang bagus. Oke, ikutin kita ke lapak ya. Ayo, ciao. Ciao, ciao, ciao. Nyurambok semangat semangat. Ada di lapak nih, di lapak kolong meja. Kita mau bikin video, mau silaturahim ke kolong meja. Om, numpang bikin video om. Numpang bikin video, Pak. Dari kolong bebas, Om. Terima kasih. Oke. Mau bikin video om. Numpang-numpang bikin video, ngeliat-ngeliat ngelatih ya. Belum, giringan B ada lombang kan ya, Pak? Giringan ini. Libur. Besok. Besok. Minggu depannya lagi? Oke. Ini di kolong, kolong apa namanya, Pak? Kolong meja. Kolong meja. Lapak kalber. Lapak kalber. Kolong meja, lapak kalber di daerah. Kali wedi. Kali wedi. Kepasen, Banyumas. Ke basen, Banyumas. Besok, giringan depannya ada lombang apa ini, Pak? Iya. Motor? Ngarep. Atau mobilan? Kiringan A besok? Rencananya? Atau itu? Belum. Oh, ntar kita pemancara sama ketuanya. Ketua lapak. Pancu. Lokom kekot umum. Wow. 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 Yaya kemarin engin abis main dari syukja terus mampir-mampir nginepnya di Purworejo. ini paling ntar nginep daerah sini mau cari konten kita pemain burung kolong bebas kita lagi bikin ini apa intinya kita kan biasa ngeliput di kolongan bebas ya kita biar nuansanya berwarna sekali kita ngeliput di kolong meja biar sejalan ya pemain meja pemain bebas kan bisa kayak kita juga main di meja makanya main juga di bebas gaya raminnya iya cancel juga ya baiklah ya boleh lanjutkan obrolan tadi boleh oke kita lanjut jawab kebutalan ini mah, ketuanya alan 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 boleh sedikit agak dalam lagi nih perlahan pertanyaannya bapak disini sebagai selaku panitia atau segedar peserta pada umumnya koordinatat saya sebagai pemandu lapak pemandu lapak panitia panitia berarti ya anggap saja perwakilan di kirikan beli ini berarti khusus peyikan atau memang gimana? tohon pencerahan kadang ada yang ngelatih peyikan mas ya paling tipenya ya antara 300-400 meter terus nanti kalau yang burung tua udah habis mabungan itu biasanya kan dipasing terus biasanya ada umbukan lah kalau orang iseng ya? iya jagungan kalau orang lapak bebas ngomong jagungan rampaan gas mental uji coba buat uji coba tenaga udah ada belum gitu ketika nanti sudah kelihatan layak iya di terjunin di keringan A ya luar biasa kalau strategi itu sama ya hampir sama persis dengan merpati kolong iya hampir sama karena memang permainan merpati kolong juga juga tidak landasan aja ya kalau di mejaan dengan sedemikian rupanya sistem-sistem peraturan mungkin tetep akan banyak perbedaan dan Jumat sendiri berarti tergabung di PMTI ya? iya ikut PMTI untuk wilayah PMTI yang lapak nasional di sebelah mana pak? ini lapak bangsa mas lapak bangsa iya sebelah iya dari sini ke timur antara ya tujuh kilonan tujuh kilonan iya tapi sepi ya? sepi ya tadi? iya biasanya sepi kalau latihan hari-hari biasa kalau di meja burung acuanya itu siapa pak? maksudnya kan ada bintangnya jaya bayah atau siapa? kalau di bidaya Jawa Tengah itu dawiah sama rindu oh dawiah dawiah itu yang belorok itu ya? iya megantrampik terus i love you itu i love you i love you warnanya apa itu pak? silver warna melewuk silver melewuk silver kita melanjutkan nih tadi obrolan yang terputus ya mau ngeber tandem bapak sendiri apa nih? jagoannya jagoannya warnanya kelabu namanya? namanya kamajaya wih kamajaya terus hitam ada lagunya tuh kamajaya, kamarati kayaknya kamajaya gak asing ya? udah pernah juaraan ya? ya baru tiga tahun lati tiga tahun lati udah juara tadi? paling baru lokal lokal iya nasional belum belum ada rejaktif tapi ya prosesnya kalau pemain merpati kolong meja ini suka nonton-nonton youtube gak sih? nonton youtube saya juga dulu sebenarnya main di lapak bepak lapak bepak iya aslinya di daerah pekalongan dulu oh di pekalongan malah oke nah kita dari sering dari pantura pekalongan oke burung favorit nah ini nih ada semi bisa ngebli itu ya om? bisa bisa oke terima kasih banyak ya atas waktu iya mungkin ada ada kesan tersendiri nih mungkin apa yang menjadi harapan bapak selaku pengurus lapak? ya harapan kami misalkan ini dari lapak bebas itu ya harapan ya kerjasama yang bagus antara PMTI lapak bebas dengan lapak meja begitu jadi nantinya bisa sinkron kalau dipertemukan kan nantinya bisa sinkron iya jadi bisa main bareng ya orang bebas iya orang bebas bisa main kemeja orang mejaan bisa main kebebasan ya pak? iya cuma tipenya burung bebas kan mungkin perbedaannya seperti ini kalau menurut saya ya kalau biasanya lapak bebas itu biasanya mau lomba disini itu biasanya ngelatih disini dulu betul keringan beban baru diadukan seperti itu iya kalau lapak meja biasanya satu giringan satu giringan mulai hari Rabu, Kamis, Jumat mulai tarung oh jadi burungnya harus super cerdas tapi pada prinsipnya juga belakangan kalau bebas sendiri seperti itu ya udah mulai udah mulai iya mungkin jarak sekarang kan diperpendek betul karena pesertanya lebih banyak untuk menyelesaikan turnamen misalkan itu ya betul-betul sekali itu bagian dari alasan itu jadi ini unik ya pak Aci ya kita bisa datang ke hobi merpati kolong meja sehingga kita bisa mengembangkan wacana artinya ngobrolan menjadi asik ya ada beberapa yang sama ada beberapa yang beda dan itu sampai pak apa tadi? Pak Makalan Pak Makalan ya iya pak Aci memberi masukan gimana kiranya ada kolerasi antara antara lapak bebas dan kolong meja itu masih asik ya contohnya kita udah ada pemain yang main 2 tempat yaitu di bebas dan di meja tim KN Celang Pak Endar itu kan Cele Pak Endar itu termasuk orang yang main oh Goibdai Dhani oh iya Goibdai juga Pak Mas Wopangandara pokoknya banyak iya pak Dhani bisa dikatakan udah banyak Pak Dhani ternyata biasanya kalau di burung-burung meja ini pakai terah-terah juga gak? ambil dari burung kolong bebas juga? ada juga aslinya juga tetap kolong bebas sebenarnya cuma disitu kan mungkin teknik crossingnya itu udah iya berbeda untuk daerah sini daerah sini pak kebanyakan bapak sendiri pakai terah darah pak ada genwood-genwood atau gewa ada oh ternyata di kolong bebas ada terah genwood di kolong meja? banyak udah banyak sebenarnya udah banyak? iya cuma istilahnya yang naik daun istilahnya bisa dikatakan super mewah kerjanya itu belum belum iya kalau saya kan ngambilin burung dari pekalongan sekitar baru tiga tahun lah latih dari nol iya jadi belum lama kalau dulu sih udah main lama disitu ada ini lagi dibakas nih ini ini lapak apa ya mas? lapak kalber lapak kalber masih wilayah sumbyu bukan? bukan tak luar ya? aku tak nyumas ya gak nyumas kebetulan ini ngeliputnya di daerah yang bagus karena pemain meja paling ramai daerah sini ya pak iya pak dan burung-burung hebat itu ada di sini contohnya alebyu terus apa lagi pak tadi pak? dawia jayabaya dulu dari daerah sini ya pak daerah bumen ya? deket-deket sini lah ya masih wilayahnya tuh jadi marpati bagus untuk di kolong meja asalnya dari sini luar biasa jadi sebenarnya burung-burung dari brebes yang misalkan lah kolong bebes tadinya kan main di brebes aslinya itu mungkin kan yang bagus-bagus juga burung dari sini juga kemungkinan silang-silang ya? iya cuma bermain kolong kan brebes dulu baru lari ke wilayah sekitar Pantura iya kalau kolong meja ibaratnya kan ngikut ngikut sebenarnya cuma tipenya diganti cuma kemasannya tingkat kesulitannya lebih sedikit tinggi iya ada jadi belum belum tentu burung kencang di situ jadi jawara iya karena bisa moncor bisa salah meja bisa jatuh terus jogginya juga bisa kena des gitu jadi resikonya jadi agak unik agak unik iya beda ama seninya ada sendiri ya tersendiri ya ada ama kolong bebas karena asal sebit kalah tetap kalah iya betul iya kan betul tapi kita gak salah orang ya kita obrol mah gak salah orang oke karena yang kita obrolin ini orang yang sudah berpengalaman jadi udah main di bebas main juga di mejaan dan udah pernah main di Pantura juga di Pekalongan khususnya pasti pengalamannya lebih banyak oke makasih banyak pak obrolan bersama kita kita dari channel New Rampok pak New Rampok semakin seru merpati untuk kita mainnya di bebasan jadi ram mungkin kan nantinya bisa untuk memfasilitasi antara PMTI kolong bebas dan kolong meja iya nanti kan jadi ada contoh misalkan event setengah tahun sekali gak tau bagaimana itu di kolong bebas kolong meja oh iya kalau eventnya berjalan kalau jadi ntar akan ada event hampir satu M itu di kolongan bebas yang ada di lapak bandar iya 1M kurang 1 juta itu kalau lapak bandar ada di Bogor Bogor tapi dekat dengan Tangerang iya 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 silakan aja pak mungkin ntar bisa Ciculer ya daerah Ciculer ya daerah Ciculer apa parung dekatnya parung PSD kan bisa bapak punya burung jable boleh mungkin main disana iya iya betul dekat dengan serpong wah luar biasa ini terima kasih pak atas waktunya luar biasa oke semoga lapak kalber kalber kedepan makin berjaya kan hadiahnya makin menarik ya main menarik pesertanya tambah rame di lapak ini kan belum ada big boss yang ideanya untuk memfasilitasi lebih maju gitu oke ya kita doakan lah semoga ntar kedepannya pemainnya bisa bersatu untuk daerah sini terus ngadain rame bisa ganti-ganti kalau ngelatih mungkin ngelatih paling rame itu lapak ini oh itu paling rame karena tracknya enak iya enak buat burung enak lop-lopannya lurusnya enak jarang-jarang hilang juga disini jarang hilang oke jadi keamanan hilang itu minim minim ya presentasi hilangnya itu minim iya salut ya teman-teman pemain baru mungkin yang mau ngelatih silahkan boleh ya pak boleh pemain baru datang ngelatih sini boleh ya orang rumahan yang mau terjun disini juga boleh nah tuh terbuka siapa saja boleh boleh orang namanya aja kalber kan kali midi bersama iya kali midi berjaya iya 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 oke oke nyuramwok semakin seru oke oke kalau iya 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 Terima kasih.